Intro Meski tidak lagi menjadi peselancar profesional dan aktif di berbagai kontes, aktivitas ketut mende tetap tidak jauh dari dunia selancar. Dia masih menjadi pelatih bagi para peselancar muda dan juri di berbagai kejuaraan selancar nasional dan internasional. Bahkan pada tahun 2015, Mende mengambil bagian dalam pemecahan rekor museum rekor dunia Indonesia, MURI, dalam mengendalikan papan selancar terbesar di Asia, di Pantai Kute, Bali. Selain berbagai kesibukannya tersebut, Mende juga membangun bisnis peralatan selancar. Di toko inilah, pria berusia 54 tahun ini menghabiskan waktunya saat tidak berselancar di antara gulungan ombak. Selain menjual peralatan selancar, di toko ini juga tersedia bengkel untuk memperbaiki papan selancar yang rusak. Dibantu empat orang karyawan, Mende mengelola toko yang berada di kawasan Kute, Bali tersebut. Di pantai dengan kegiatan sehari-hari, Bapak juga masih terus serving, mengajarkan anak-anak. Sekarang ini ada kegiatan lain Bapak di tempat ini. Ini bagaimana biasanya pengaturan antara latihan, kemudian melatih anak-anak, terus mengawasi bisnis? Oh gini Mbak, saya kan disini kan punya karyawan, empat orang kan. Saya biasanya disini kerjakan malam mati saja. Dari jam 5 sore sampai jam 10. Terus paginya itu, saya usahakan untuk melihatkan tamu yang ingin serving atau orang yang ingin belajar serving. Yang siangnya itu. Terus udah jam 5 sore itu, saya berhenti ngajarin, terus saya kerja disini untuk 5 jam saja. Di toko Pak Mende ini kan ada merek-merek luar ya, ada juga merek lokal. Ada tidak sih yang buatan Bapak sendiri? Ada, namanya Legends Surf. Di sana saya berusaha memperkembangkan lokalnya kepada wisata luar negeri, khususnya yang tahu nama saya waktu saya di luar negeri. Jadi makna dibalik Legends Surf ini, pesan yang ingin disampaikan adalah? Ya, saya sih mengharap sih anak-anak yang kedepannya anak-anak itu bisa lah serving sekarang waktu anda umur 50 tahun. Artinya gini, sekarang anak-anak itu kan sekarang udah profesional. Saya memberi contoh mereka itu supaya bisa surfing kayak saya seumur 55 tahun itu seperti anak muda gitu. Karena kalau saya di akhirnya mbak surfing dia, saya anak muda bisa mengikuti anak-anak yang muda sekarang gitu ya. Saya nggak mau yang adanya, yang mau mandiri, nggak memberi contoh itu, okelah. Sekadang kamu bisa profesional kasih contoh kamu nanti umur 50 tahun, gimana permainnya kamu, itu maksud saya gitu ya. Pak Mende, ini kalau kita lihat di toko ini, ini kan ada foto-foto yang ombaknya luar biasa. Ini di mana Pak? Foto-foto ini bisa cerita nggak Pak? Ya, kalau foto yang di depan Pak ya, ini kan kebetulan teman yang juga fotografer. Itu Pak Mende? Ya, ya. Oh, oke. Fotografer, mereka teman lama, saya kasih minta mereka untuk dipajangkan itu, karena saya membuka Legends Hub gitu. Terus ini di Padang-Padang, Uluwatu. Waktu ini kan tahun 2009 saya juara sana. Oh, yang itu? Ya, ini saya itu, ini yang yang... Jadi kejuarannya ini, kemudian saat menerima pialanya, foto yang sebelahnya, itu tahun 99? Ah, 2009. Ah, 2009. Berarti sekitar 7 tahun lalu ya Pak ya? Iya, iya. Waktu itu berarti umur Bapak 40-an ya Pak ya? Iya, saya sekarang umur itu 55. Berarti sekitar bapak? Ya, 42 gitu ya, 42, 43 ya. Saat itu Bapak masih bisa ya Pak, menyanyi mereka-mereka yang berusia muda Pak? Oh, bisa dong. Karena saya punya semangat kan? Kalau udah di ayah itu kayak saya-saya seperti yang muda kan? Orang-orang bilang, itu banyak sih saya pakai-pakai trik-trik selamacem itu ya. Saya surfing sama sebuah ujung kaki di depan itu udah bisa. Kayak seperti ya, karena ya udah tahu gimana caranya bikin orang itu senang gitu. Dalam surfing gitu ya. Itu kan Bapak juara satu ya, itu yang juara dua, juara tiga ini terlihat masih muda-muda tuh ya Pak ya. Itu mereka umur berapa tuh? Ya, macam itu umurnya masih ya kurang lebih ya. 30-an. 35-an ya. 35-an ya. Oh, oke. Apa yang membuat Bapak begitu bersemangat dan merasa terus muda ketika berada di atas papan seluncur? Nah, kalau memikir masa muda, saya sih sebenarnya kan gini ya, tidak memikirin adanya masalah problem, besar kecil pun sangat semua biasa kan. Dan terus, saya pun juga sering sembayang kan. Kalau kita udah sembayang, setiap hari itu kita tenang ya, tidak mikirin ngagodan apapun. Dan apalagi kalau kita ke pantai itu hanya memikirkan suatu ombak. Karena ombak itu kan bagi hidup saya itu karena misalnya ombak itu saya itu ya seperti atas yang saya cari dulu. Kalau ombaknya itu bagus itu otomatis saya punya kekuatan dalam hati saya bahwa ombak itu saya harus pakai dengan baik. Nah, ini kan Bapak memulai belajar surfing ini kan ketika umurnya masih sangat muda ya. Sebenarnya untuk belajar selancar itu yang paling tepat itu umur berapa sih Pak? Ya, itu sebenarnya kalau yang tepat surfing, belajar surfing itu kurang lebih umur 8 tahun atau 10 tahun ya. Nah, dari kecil itu kita kan harus tahu namanya berenang kan. Jadi kuncinya harus bisa berenang dulu? Harus berenang juga ya. Bukan hanya kita, hanya berenang untuk di kolam berenang, jangan salah itu. Karena kolam berenang sama di laut itu berbeda. Ya, kalau di laut itu kan normalis kan itu ada arus segala macam kan. Nah, kalau di kolam itu berbeda, lebih berat, lebih pendek gitu. Tapi kalau di laut itu kan harus kita berenang macam caranya. Terus nanti kita tuh harus diajar seorang yang udah tahu caranya menyelamatkan orang yang tenggelam gitu. Itu kan seolah-olah kita ada surfing, hanya pakai surfboard langsung main, salah gitu. Kita harus juga tahu teknik dan bagaimana supaya cepat bisa berdiri, caranya untuk kita bisa cari ombak. Itu kan kita harus tahu gurunya bagaimana yang sebenarnya gitu ya. Nah, itu untuk bisa mahir seperti Pak Mende ya, bisa berada di antara gulungan ombak itu butuh berapa lama ya Pak? Nah, kalau mahir seperti kita itu kan kita harus ini, tetap latihan dengan ini, dengan disiplin. Ya, artinya dia tidur itu harus ya jangan terlalu malam-malam ya, kurang lebih jam 9 sampai pagi jam 6 pagi, ya di nombak. Tetap terus belajar aja, lama-lama pasti akan bisa dengan baik. Nah, kalau kita itu surfing itu ya nggak disiplin ya, ya kita otomatis tidak akan bisa seperti apa yang kita tujuankan. Makanya anak-anak sekarang itu udah mulai belajar itu umur-umur 10 tahun udah diajar sama antuanya. Karena kalau kita belajar umur-umur tua itu nggak bisa kaku ya. Karena sering sih orang-orang itu mau coba surfing umur-umur yang kayak umur 40 tahun itu. Bisa sih bisa, tapi hanya untuk berdiri aja. Nggak seperti kita naik turun, naik turun, naik turun, bisa hanya lurus gitu ya. Nggak lentur gitu ya Pak ya. Makanya sekarang itu untuk anak-anak yang mau belajar surfing itu harus juga diawasin mbak ya. Soalnya takut nanti kan ya kadang-kadang talinya lepas, itu kan nggak tahu kita karena di laut itu cepat sekali. Kalau sekali kita nggak ketemu mereka itu udah-udah ilang gitu ya. Dan maka mengajarin siapa punya cucu, siapapun ingin bayar surfing, saya harus saya kajarin. B Kundera Terima kasih. Terima kasih.